Hai Assalamualaikum Selamat pagi pada konten kali ini saya akan menjelaskan gimana cara membuat isolasi ya solasi yaitu untuk isolasi pintu rebusan atau solasi yang seperti pengerjaan yang akan kita lihat ini ya bisa pengerjaan yang lainnya jadi di sini kita coba dengan aplikasi dan kita klik saja saja di sini ada aplikasi yaitu namanya sheet metal kalkulator yang warna kuning ini kita klik saja Hai Oke seperti ini tampilannya ya di sini banyak sekali pengerjaannya seperti kita lihat gambar-gambarnya Hai jadi sekarang kita akan fokus pada Hai pemerjaan yaitu disini ada bacaannya elliptical head jadi yang nomor Hai dua dari bawah itu sebelah kiri ya kita klik saja elliptical head Hai nah inilah tampilannya ya jadi disini sudah ada terlihat gambar dan daftar ukurannya jadi Hai di sini ya tertera bahasa Inggris kalau kita tidak mengerti cukup kita klik saja ya jadi kita akan tahu ukuran ini untuk yang mana ya jadi seperti di meter 100 ini kita klik saja 100 ini Hai nah jadi garis merah itu itulah panduannya ya jadi dia menunjukkan bahwa 100 ini adalah ukuran dengan diameter ya Hai jadi diameternya ada 100 Hai jadi ada di sini ha yaitu 50 kita klik saja yang 50 Hai di 50 itu ada garis merah menunjukkan bahwa itu adalah tingginya ya jadi tinggi bendanya adalah 50-50 ini ukuran untuk kita gambarkan di atas kertas ya bukan ini cuma contoh ukuran saja mungkin kalau di lapangan bisa saja ini 500 atau 5000 terserah ya jadi ukuran ini adalah sudah saya skala karena saya akan menggambarkannya di atas kertas oke ya kemudian di sini ada 10 B kecil ya itu 10 kita klik saja nah jadi situ ada garis merah menunjukkan bahwa itulah garis tinggi tambahan ya tinggi tambahan saja Oke jadi sini ada lagi n12 12 kita klik jadi di sini garis merah menunjukkan bahwa itu adalah pembagian lingkarannya jadi di sini kita saya coba buat pembagian adalah 12 bagiannya kemudian di sini ada L atau II poin lapan ya jadi kita klik saja 8 ini untuk mana jadi 8 adalah pembagian satu bagian ya 8 bagiannya jadi satu bagian itu dibagi 8 nantinya ya dan nanti akan kita lihat penjelasannya oke dan sekarang kita sudah membuat ukuran daftar ukuran kemudian kita oke kan ya yaitu kita klik checklist nah seperti ini ini hasilnya ya jadi disini dengan ukuran diameter 100 tingginya 50 yang tambahnya 10 kebagian 12 dan bagian 8 maka hasilnya inilah daftar ukurannya dan sini disini akan saya jelaskan L sama dengan 78,54 itu ukuran mana ya jadi untuk kita ketahui kita klik saja nah sekarang kita lihat jadi L itu adalah tinggi ya tinggi isolasi satu bagiannya jadi ada kita lihat di gambar itu 78,54 jadi ukurannya adalah tinggi ya oke kemudian X sama dengan 1309 koma B sama dengan 10 kita klik saja nah jadi maksudnya garis merah itu adalah garis merah itu adalah ukurannya 13,09 jadi 10 nya itu B nya itu adalah tinggi atau lebar tambahan isolasi tadi ya ya jadi ada X di bawahnya kita klik X 0 13 jadi sama ukurannya yang garis merah itu 13,09 ya kebetulan dia pada garis 0 jadi iya nya 0 lah karena kan belum ada karena hitungannya dari 0 karena yang di bawah tadi adalah tambahan saja ya yang oke kemudian di bawah ini ada kita klik X1 jadi itu nomor 1 itu X ya X1 gitu ya nomor 2 X2 nomor 3 X3 gitu ya oke jadi garis merah itu adalah ukurannya 12,84 dan Y nya yaitu 982 dan koma 82 ya tingginya tadi dibagi 8 ya jadi oke kemudian yang X2 juga seperti itu jadi garis merahnya itu yang X ya X2 12,09 dan Y nya tetap sama dan X3 juga 0,86 kita ikuti saja daftar ini sampai di bawah ya nomor 8 nah nomor 8 kan udah di atas jadi X nya sama Rian 0 dan Y nya tetap 9,82 oke seperti itu ya untuk lebih jelasnya maka kita akan menggambarkan di atas kertas ya oke ya jadi sementara ini cukup bisa dipahami ya kita akan menggambarkan di atas kertas oke langsung saja kita pada gambaran di atas kertas ya jadi yang pertama kita harus buat garis yaitu garis panjangnya tadi adalah 78,54 ya jadi kita buat saja garis 78,54 dan ini adalah sudah saya garis 78,54 ya oke dan garis siku seperti ini jadi dari sini ke garis ini ukurannya adalah 13,09 tadi ya ya jadi garis 0 itu 13,09 jadi kita ukur saja 13, disini sudah saya ada tandai agar lebih cepat maksudnya jadi ini 13,09 ya ya seperti ini kita lihat ya jadi garis ini adalah jadi garis ini adalah kalau kita jem ya 13 ya dari kalau dari 0 ya kita ukur dari 10 ya 13 koma 09 atau 14 ya eh 13 ya karena 09 jadi ada 13 jadi garis dari sini kemarin adalah 13 ya oke sama juga kesininya juga 13 ya 13,09 oke seperti itu kemudian untuk garis yang satu garis satu adalah 12,84 ya jadi garis yang ini atau yang ini kalau yang X ini kalau yang X ini adalah garis tambahan tadi ya jadi ini adalah tambahannya tadi yaitu ini ini adalah ukurannya 10 ya dari sini adalah tadi 10 ya dari sini adalah 10 dari sini adalah 10 ya nah ini 10 ini adalah 10 jaraknya ya oke oke seperti itu tadi ya kemudian jarak dari ini adalah 13,9 ya jadi ini sama ya sama yang ini ya jadi kita buat aja kita pakai garis ini ya seperti ini ya seperti itu jadi garisnya jadi garis ini dari titik ini sampai kemari itu adalah 13,9 ya 0,9 oke sedangkan garis satu garis satu ini adalah 12,84 ya atau 13 ya misalnya 13 jadi sudah sudah saya tandai titik-titik ini ukurannya ya jadi kita tinggal garis saja ya makanya diukur adalah 13 ya ini 12,84 jadi bisa 13 lah ya jadi perlu saya ketahui saya perlu jelaskan bahwa ukuran 12,84 itu adalah dari sini ke tengah ini ya garis hitam ini ya dari sini ya jadi dari sini garis titik ini itu sama ukurannya ya sama-sama 12,84 ya jadi dari sini 12,84 kemari juga 12,84 ya oke seperti itu ya ini sudah ada daftarnya kita ikuti saja tinggal kita garis-garis saja ya kebetulan ini sudah saya tandai ukurannya ini ya jadi agar lebih cepat tidak memakan durasi ya jadi ikuti saja sesuai ukuran seperti itu kita garis-garis saja sesuai ukuran ya seperti ini dan yang paling atas adalah 0 ya tidak ada ukuran kemudian kita hubungkan garis-garis ini ya dari titik-titik ini kita hubungkan seperti ini nah seperti ini kita hubungkan dari titik ke titik kita hubungkan seperti ini nah maka akan jadi seperti ini ya jadi kemudian ini juga kita hubungkan seperti ini nah jadi dia akan membentuk seperti ini nah seperti yang kita lihat ya nah maka seperti inilah hasilnya ya teman-teman ya jadi bisa kita lihat oke ya jadi jarak dari sini ini sama ya semua sama ukurannya ya jadi kalau sini 10 karena ini pembagian ya 0 sampai 8 jadi seperti yang kita lihat dari disini kalau di daftar ukuran ini adalah 9,82 ya bisa lah 10 ya jadi disini 9,82 dan ini sama ya 9,82 jadi seperti itu ya tapi kalau dari sini ini cuma tambahannya perlu di garis bawah ya ini tidak sama dengan ini ya jadi disini ini terserah ya mau berapa jadi ini tadi batasnya adalah ini ya seperti itu jadi ini adalah ukuran tambahan saja ya tambahan yang ukuran aslinya adalah dari sini dari 0 dari 0 nih sampai ke 8 ya 8 ya seperti itu ya oke inilah hasilnya jadi cukup mudah ya jadi demikian saja jadi ini saya akan kalau dia digunting nanti menjadi bulat ya jadi kita coba untuk mengguntingnya ya jadi kita buat seperti ini akan kita buat menjadi 12 ya karena tadi pembagiannya adalah 12 ya oke kita buat 12 pikas seperti ini kita tinggal guntingnya oke ya nah inilah jadinya ya jadi ini adalah contohnya ini ini adalah jadinya jadi gunanya tambahan ini adalah disini ada tambahan ya tambahan ukuran ini seperti ini nah ini gunanya supaya kita nanti untuk menyatukannya tidak putus-putus seperti ini ya makanya dia ada tambahannya ya jadi seperti ini tambahannya ya oke seperti itu ya jadi ini jumlahnya adalah 12 ya jadi harus 12 ya karena pembagiannya 12 oke ya demikian ya jadi ini akan kita satukan nah jadi seperti inilah hasilnya ya kita lihat ya seperti ini ya kita lihat seperti ini ya nah ini adalah pakai kertas ya kalau kita lihat seperti ini kita lihat agak sedikit kurang rapi tapi kalau dia memakai isolasi mungkin agak rapi ya ya seperti itu karena agak sulit untuk mengelimnya ini ya kalau dia rapat pasti pas deh oke seperti inilah contohnya ya cukup mudah jadi bentuknya sudah menyerupai isolasi ya oke demikian saja semoga bisa di aplikasikan ya terima kasih